Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, MK, Suhartoyo menyindir salah satu saksi yang dihadirkan Timnas Anies Muhaimin, Amin, dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, Senin, 1 April 2024. Awalnya, Tim Hukum Anies Muhaimin meminta agar didahulukan seorang saksi bernama Arif Patrawijai alias Patra MZen X pengacara Putri Chandrawadhi, istri terpidana Ferdi Sambo untuk beri keterangan. Ketua Hakim MK Suhartoyo sempat menyindir lantaran saksi datang terlambat dan belum disumpah, namun meminta cepat beri keterangan. Sudah terlambat minta cepat pula, belum disumpah, ujar Suhartoyo. Sebelum melanjutkan ke ahli berikutnya, ada permintaan dari saksi, satu orang karena akan menguji di Universitas Sriwijaya pukul 15, mohon satu didahulukan jika diperkenankan yang mulia, satu orang. Sudah terlambat minta cepat pula, belum disumpah. Terima kasih. 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 Bapak Doktor Arif Patrawijaya SHLRM, ikuti lapas sumpah saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Silahkan di podium Pak Batra. Ini mau menjelaskan berkaitan dengan kesalahan KPU dalam penetapan pasangan calon. Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Hakim Konstitusi, para pemohon, kuasa pemohon, dan semua yang hadir di sini, nama saya Arief Patramijaya, saya diminta untuk menjadi saksi dalam kapasitas saya selaku Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid II, atau disingkat TPDI Jilid II. TPPDI ini mendapat kuasa dari tiga orang aktivis yang konsisten punya mimpi negara demokrasi yang berkeadilan. Petrus Haryanto, mantan aktivis Segen PRD 96 yang dipenjara karena memperjuangkan demokrasi, Azwar Furgutyama, jurubicara forum kota, dan yang ketiga Fenri Tendri. Oleh karenanya, pada waktu itu TPDI dan saya sendiri bersedia untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono untuk mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. Yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah bahwa dalam persidangan DKPP itu merupakan persidangan yang terlama sepanjang DKPP terbentuk. Kami mendaftarkan bulan November, dibuka persidangan empat kali, baru diputus Februari 2024. Padahal kita tahu biasanya DKPP tidak lebih dari dua minggu. Yang mulia, bahwa dalam pengaduan itu, DKPP telah memutus perkara pada tanggal 5 Februari 2024. Sebelum saya sampaikan fakta persidangan dan keputusannya, izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan TPDI Gilit 2. Tanpa etika, manusia tidak mempunyai masa depan. Artinya, tanpa etika, manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit. Oleh karenanya, pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah fakta-fakta persidangan. Yang pada intinya, DKPP memutus. KPU telah melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C, pasal 15 huruf C, dan pasal 19 huruf A, peraturan Dewan Kormatan Penyelenggara Pemilu, sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan Soledad Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Betul forumnya pada waktu itu adalah memeriksa etika. Namun isi pasalnya, saya bacakan pasal 11, KPU tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang. Itu inti pelanggaran di pasal 11. KPU tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu adalah isi pasal 11 huruf A dan huruf C. DKPP juga memutus KPU melanggar pasal 15 huruf C yang menyatakan bahwa semestinya KPU dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus didasarkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia, undang-undang dan peraturan yang khusus menyelenggarakan pemilu. inilah yang dilanggar oleh KPU. Lalu yang terakhir, pasal 19 huruf A yang menyatakan semestinya KPU menjunjung tinggi Pancasila, undang-undang dasar negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Yang Mulia, DKPP pada tanggal 3 November 2023 memutus mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir, terakhir ketiga maksudnya, dalam perkara 135, 136, 137, 141 kepada Saudara Hasim Asari selaku teradu satu pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU. Terakhir yang mulia saya sampaikan, kalau saja KPU dalam persidangan itu ahli menyampaikan yang diajukan di bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, pasal 15 huruf C, pasal 19 huruf A, maka tentu saja Saudara Gibran Raka Buming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu tahun 2004. Pak Petra, itu sudah pendapat yang terakhir itu. Yang terakhir, mohon dikesampingkan, saya tutup dengan perkataan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia, mudah-mudahan, apa yang kami sampaikan sebagai saksi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tetap di situ, barangkali ada pertanyaan dari Baik, Yang Mulia. Dari Kuasa Hukum, silakan. Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Saksi, tadi saksi telah menjelaskan dan mengutip beberapa macam peraturan ya, pasal-pasal yang disebutkan, itu secara normal. Yang ingin saya tanyakan tadi juga menyebutkan mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh saksi, seperti itu, Toh. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa tindakan yang dimasukkan di dalam norma-norma yang disebutkan tadi, terus apa juga yang dimasukkan sebagian yang dikabulkan tadi, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin mendapat gambaran, karena kita tentunya tidak mengikuti persidangan yang ada di KPP tersebut. Apakah saksi bisa menggambarkan proses persidangan di KPP itu sendiri? Tadi saksi menyatakan tidak hanya sekedar persoalan etik, seperti itu, tapi menggambarkan bagaimana proses persidangan itu. Dan tentunya menghadirkan berbagai macam pihak, termasuk dari pihak Dirjen Perundang-Undangan dari Kumham. Apa pandangan dan pendapat pendapat pada waktu disampaikan di persidangan itu? Setahu saksi ya? Silahkan. Saya ulangi lagi yang mulia. Apa pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kumham pada waktu persidangan di DKPP itu menyangkut tentang PKPU yang pertama maupun PKPU yang kedua tentang proses pencalonnya itu? Terima kasih. Dari termohon Masih dari Satu pertanyaan saja. Silahkan. Saya ingin tahu Saudara saksi apakah di dalam proses di DKPP itu juga dibahas bahwa seluruh pelanggaran yang tadi dimaksudkan oleh kode etik perilaku penyelenggara pemilu itu juga berkaitan dengan azas dan prinsip azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Apakah juga dibahas seperti itu dan berkaitan dengan hal itu? Terima kasih. Baik, dari termohon. Terima kasih majelis kepada Saudara saksi berdasarkan perkara yang Saudara saksi ikuti dan sampai kepada putusan di KPP pertanyaan adalah apakah dalam putusan di KPP tersebut KPU dinyatakan tindakannya tetap sah dalam menetapkan gibren atau tindakan KPU menetapkan gibren dianggap tidak sah? Terima kasih. Baik, yang diketahui ya Pak Patra Kemudian dari pihak terkait Terima kasih Yang Mulia Saudara saksi setelah DKPP menjatuhkan saksi peringatan keras terakhir kepada Saudara Hasimah Syari Ketua KPU Apakah fakta yang terjadi kemudian KPU membatalkan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Ben Raka atau tidak? Itu sih Cukup dari baik dari Hakim Cukup silahkan Pak Patra dijawab singkat-singkat saja Terima kasih Yang Mulia Menjawab pertanyaan kuasa pemohon Apa maksud dari dikabulkan sebagian Yang Mulia kami pada waktu permohonan di DKPP permohonannya banyak Antara lain ya minta dikoreksi produk dari KPU karena kami teringat itu pernah dilakukan oleh DKPP pada saat di bawah Prof Jimli kami juga minta KPU anggotanya ini karena melanggar tadi diberhentikan secara permanen karena pada waktu DKPP dipimpin oleh Pak Muhammad itu juga dikabulkan nah yang dikabulkan sebagian hanya dinyatakan bahwa KPU ini telah melanggar pasal yang disebutkan tadi dan diberi peringatan keras terakhir itu yang pertama yang kedua proses persidangan DKPP memanggil Bawaslu DKPP memanggil juga Dirjen Peraturan Perundang-Undangan pada saat persidangan jelas Bawaslu menyampaikan dalam proses verifikasi Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan kenapa karena sistem simsilonnya tidak dapat diakses begitu juga waktu Dirjen DKPP dihadirkan fakta persidangan bisa dibuka dalam putusan tanggal 5 tadi disampaikan oleh Dirjen pernah KPU mengirimkan surat untuk perubahan peraturan KPU tujuh hari setelah tanggal 16 Oktober saya ulang tujuh hari lalu oleh Dirjen PP dikembalikan yang mulia eh gak bisa begini KPU masa langsung minta draftnya diubah dan disahkan harus konsultasi dulu kepada DPR maka dikembalikan nih sama Pak Asim eh tolong dulu ya prosesnya konsultasi proses itu baru dijalankan setelah tujuh hari barulah ketemu tanggal 3 November sorry tanggal 3 ya itu diterbitkan peraturan KPU nomor 23 majelis mohon di ini klarifikasi peraturan mana yang diminta untuk diubah itu majelis tadi ada disebutkan oleh saksi peraturannya dimintaan KPQ untuk diubah jadi yang mulia pada waktu KPU ini menerima berkas bahwa selu menyatakan dalam persidangan mereka menggunakan pedoman pengawasannya dengan menggunakan peraturan nomor 19 itu yang dia gunakan begitu juga KPU jadi pada waktu itu berdasarkan peraturan nomor 19 tahun 2023 syarat capres dan syarat cawapres itu harus paling rendah 40 tahun belum diganti ya itu tidak ditanyakan tadi ya itu tadi yang ditanyakan makanya KPU ya bilang bahwa tolong ini saya mau ubah yang mulia kepada Regen PP oleh Regen PP dikembaliin gak bisa harus konsultasi DPR dulu iya gitu oke yang pertanyaan Pak yang satu lagi yang kedua ini terkait dengan asas ya kalau dalam putusan kita baca yang dilanggar oleh KPU ini tentu saja asas profesional dan asas ke menjamin ketidakpastian Pak Bambang jadi KPU ini waktu bekerja tidak menjamin kepastian hukum itu maksud asasnya ya silahkan kuasa pemohon mengecek peraturan ya yang dari Pak Bambang yang ada tidak pembahasan etik itu ya KPU apakah ya menyatakan tidak sah ya di KPP ya seperti saya sampaikan di dalam putusannya hanya dikabulkan sebagian jadi DKPP tegas menyatakan bahwa Pak Asim Asari dan anggotanya semua itu telah melanggar tiga pasal karena melanggar tiga pasal itu diberi teguran keras terakhir di luar itu tidak ada putusan DKPP makanya diajukan ke PT UN atau disini mungkin yang ketiga fakta apakah KPU membatalkan ya di dalam putusan DKPP tidak ada amar putusan yang lain-lain hanya itu ya sudah itu terus tinggal ulang-ulang cukup cukup baik yang mulia majelis terima kasih termohon karena ini fakta dan kami juga ada dalam peristiwa itu penting kami klarifikasi satu hal tidak usah nanti Bapak punya instrumen untuk mengkanter itu baik terima kasih terima kasih Pak Putra lebih kurang saya mohon maaf kalau ada kekurangan saya juga mau maaf kalau ada kebenaran semua datang dari Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih silakan ahli berikutnya Pak Fit jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati